Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat kicamania kita berjumpa lagi sebelumnya saya ucapkan selamat datang di channel Arifin AKR pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana cara merawat burung jingjing batu bahan agar tidak mati nah burung jingjing batu termasuk burung kicauan yang unik ya teman-teman bisa dijadikan burung kelangganan atau burung masran karena suaranya seperti perpaduan antara burung gelatik dan burung mantenan nah apabila kita baru mendapatkan burung bahan maka kurang lebih selama seminggu pertama kita penuhi kebutuhan ekstra pudingnya ya teman-teman nah bisa kita berikan jangkrik seperti ini ya teman-teman atau kita bisa berikan naulat kandang yang dicampur sedikit furnya nah supaya burung ini juga mau belajar makan furo juga nah apabila kita memberikan jangkrik seperti ini kita membuang terlebih dahulu kaki jangkrik kemudian kepalanya juga bisa kita buang terlebih dahulu terutama untuk jangkrik-jangkrik yang berukuran agak besar karena burung ini termasuk burung ukuran kecil atau sedang ya teman-teman agar burung jingjing batu mudah dalam memakan jangkrik nah seperti ini apabila jangkriknya agak besar sepertinya agak lama untuk menelannya ya teman-teman nah ini sudah ditelan ya teman-teman nah untuk pemberian jangkrik ke pagi sorenya kita bisa berikan sekitar 2-3 ekor tergantung ukuran jangkrik nah jika jangkriknya berukuran kecil bisa kita berikan 3 ekor pagi dan 3 ekor sorenya apabila ukuran jangkriknya agak besar kita bisa berikan 2 pagi dan 2 ekor jangkrik di sore harinya untuk pemberian ulat kandang silakan teman-teman berikan secukupnya saja ya teman-teman sambil dilatih agar burung ini mau memakan purnya nah ini seperti ini saya berikan pur warna kuning nah kita juga bisa memberikan ulat hongkong yang kita letakkan di atas pur seperti ini agar burung ini juga kita latih untuk mau makan pur nah seperti ini nah kita bisa berikan ulat hongkong kombinasi dengan jangkrik apabila kita berikan jangkrik di pagi dan sore harinya ulat hongkongnya kita bisa berikan sekitar 3-5 ekor ya teman-teman nah ini kita berikan apabila kita tidak memberikan ulat kandang jadi kombinasinya jangkrik sekitar 2-3 ekor pagi dan sore kemudian ulat hongkongnya sekitar 3-5 ekor nah sambil kita perhatikan apakah warna kotorannya apakah sama dengan warna pur yang kita berikan nah ini saya memberikan pur berwarna kuning ya teman-teman nah pur halus berwarna kuning mari kita perhatikan warna kotorannya nah ini nah ini ada warna kotoran yang sama seperti warna furnya ya teman-teman nah ini menandakan ada fur yang dimakan jadi tidak memakan ekstra puding saja tetapi ada fur yang termakan nah ini bisa kita perhatikan nah tapi walaupun burung ini sudah memakan fur sebaiknya kita tetap memenuhi kebutuhan ekstra puding terutama untuk burung-burung tangkapan yang bulunya rusak nah ini untuk pertumbuhan bulunya agar maksimal ya teman-teman apalagi juga apabila burung cincin batu ini masih muda nah sehingga pertumbuhannya bisa bagus nah tidak mudah stres dan cepat gacor nah apabila teman-teman baru mendapatkan burung bahan tidak perlu dimandikan ya teman-teman yang penting kita berikan ekstra puding dan tempat minum terserah dia mau mandi atau tidak karena sepengematan saya belum pernah saya melihat burung cincin batu ini mandi di cepuk ya teman-teman jadi tidak usah kita mandikan paksa dengan spray atau semprot baiklah cukup sekian video perawatan burung cincin batu agar tidak mudah mati terima kasih teman-teman yang telah menekan like subscribe dan yang telah mengaktifkan loncengnya agar teman-teman mendapatkan pemberitahuan setiap kali saya upload video terbaru mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan insyaallah kita berjumpa di video berikutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh